Terdakwa Barada Richard Elizer menyebut Putri Chandrawati mengetahui skenario pembunuhan Brigadir J yang dirancang oleh suaminya Ferdi Sambu. Hal tersebut disampaikan Barada E dalam menanggapi kesaksian Putri Chandrawati saat dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Awalnya Barada E mengaku mencatat ada beberapa kesaksian yang disampaikan Putri tidak sesuai dengan fakta yang terjadi menurut versinya. Barada E menyoroti salah satu kesaksian Putri yang mengaku tidak mengetahui skenario pembunuhan Brigadir J yang dirancang Sambu di rumah pribadinya di Jalan Saguling. Ibu PC tadi bilang tidak tahu pada saat saya mengobrol dengan Bapak Efes di lantai 3. Padahal kenyataannya Bapak Efes dan saya yang ngobrol dan pada saat Bapak Efes menjelaskan tentang skenario serta menyuruh saya untuk menembak Joshua pada waktu itu, Ibu PC itu ada di situ. Juga pada saat saya mengisi peluru, menambah amunisi Ibu PC juga ada di situ. Barada E yakin jika seandainya CCTV di rumah pribadi Ferdi Sambu di Jalan Saguling ada, kemungkinan besar Putri Chandrawati tidak berani berbohong di persidangan. Adapun dalam kasus ini, Putri Chandrawati didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama dengan suaminya Ferdi Sambu, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Brigadir J.T. Was ditembak di rumah dinas Ferdi Sambu di Kompleks Polri Duren III Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Atas perbuatannya, Richard Eliezer, Ferdi Sambu, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf Didakwa melanggar Pasal 340 KUHP, Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP, Junto Pasal 56 KUHP.